Assalamualaikum, salam ternak salam hati pemirsa, oke sahabat banji ternak dimanapun sahabat berada semoga dalam keadaan seharul afiat dan tidak kurang suhat apun kawannya dimudahkan segala urusannya, dilancarkan urusan rezekinya kawannya kawan-kawan yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, dan bagi sahabat-sahabat semua yang sedang dalam kesulitan pekerjaan, kesulitan ekonomi semoga segera diberikan kemudahan dan kelancaran oke, karena ini mendekati musim ini dulu kurban kawannya jadi, di kesempatan ini Bang J akan membahas tentang kambing ya kambing yang akan dijadikan hewan kurban kawannya nah Bang J mendapatkan penjelasan dari salah seorang ini ya ulama ya terkenal beliau adalah Bu Yahya di penjelasan dalam video Bu Yahya Bu Yahya menjelaskan bahwasannya kurban itu tidak harus kambing yang kambing yang poel kawannya artinya giginya masih belum ada yang jatuh pun tidak masalah dengan catatan kambingnya gemuk kawannya jadi tidak harus tidak harus poel dan tidak harus juga kambing jantan oke nanti lebih lebih jelasnya nanti saya akan menunjukkan di video ini ya apa namanya memasukkan penyampaian beliau terkait dengan kurban tidak harus kambing yang poel atau tidak harus juga kambing jantan ya oke simak ini dia ini dia penjelasannya nanti kalau hamil betina atau laki-laki betina ini langsung sudah dipangkas terlewati sebab orang-orang mengatakan korban pakai perempuan betina gak boleh kami tekankan bahwasannya korban itu tidak harus selalu hewan jantan bisa juga dengan hewan betina dan korban itu tidak harus hewan yang sudah jatuh giginya ada beberapa harus jatuh gigi harus ini cuman kalau sudah jatuh gigi dan jantan biasanya gede begitu itu umumnya tapi tujuannya bukan gigi atau tando tando-nya masya Allah gede kurus kayak karikatur sering disebut hewan yang giginya sudah jatuh karena kenapa umumnya kalau giginya jatuh artinya sudah cukup umur dan jika sudah cukup umur cukup umur biasanya hewannya besar akan tetapi jika giginya sudah jatuh tapi badannya kurus maka lebih baik yang giginya masih utuh tapi badannya gemuk dan seandainya tidak ada jantan maka betina pun sah itu barusan penjelasan dari buyeh ya terkait kambing yang akan dikorbankan tidak harus poel tidak harus kambing jantan betina boleh yang belum poel pun juga boleh yang penting kambingnya gemuk kawan gemuk kawan ya dibanding daripada nanti misalkan kambingnya poel ternyata kurus mending gemuk menurut pendapat buyeh ya tapi tentu yang ideal ya poel gemuk juga itu ya tapi kalau ternyata tidak ada monggo bisa berkorban dengan kambing yang belum poel yang penting kambingnya gemuk kawan ya atau besar dan gemuk ya tapi jangan juga berkorban dengan kambing yang masih cempe kawan ya meskipun gemuk tapi kalau cempe ya itu juga tidak tidak benar juga ya jadi sudah besar kambingnya meskipun belum poel dan gemuk bagus monggo bisa dikorbankan ya oke itu sekulumit informasi ya dari Bang J dan informasi apa namanya yang disampaikan oleh Bu Yahya ya mohon maaf kalau ada kesalahan ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi